Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita bersama-sama merenungkan kasih Tuhan. Kita awali dengan doa. Bapak kami di surga, kami memohon kuasa kudus bersama dengan kami. Di saat kami merenungkan firmanmu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Lalu malaikat itu mengambil pedumpaan itu. Mengisinya dengan api dari mesbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangka kala itu bersiap-siap untuk meniup sangka kala itu. Wahyu 8 ayat 5 dan 6. Pada pukul 8 malam di tanggal 30 Oktober tahun 1938. Sebagian besar keluarga-keluarga Amerika berkumpul mengelilingi radio mereka. Mendengarkan program nomor 1 di negeri Edgar Bergen dan rekan bodohnya Charlie McCarthy. Namun di stasiun radio lain disiarkan acara Mercury Theater on the Air. Orson Welles mengawali acara dengan ramalan cuaca palsu diikuti musik. Dia menginterupsi musik dengan serangkaian berita singkat mengenai ledakan-ledakan di planet Mars. Diikuti oleh datangnya sebuah silinder aneh tepat di luar kota Trenton, New Jersey. Banyak pendengar saluran radio lain beralih ke siaran itu. Mereka tertarik pada siaran berita singkat yang agaknya langsung. Acara itu mencakup pewawancara palsu dengan kerumunan orang banyak dan sirene polisi di latar belakangnya. Seakan-akan benar-benar terjadi. Dilaporkan adanya makhluk-makhluk mengerikan mengobrak abrik sekitar New Jersey. Menewaskan para polisi dan warga sipil. Makhluk angkasa luar dari Mars sedang menyerang semua orang. Kayalan pendengar mulai menggila. Kepanikan masal menyebar di seluruh negeri. Acara ini berhasil menipu bahkan para ilmuwan yang terpelajar. Di Fayetteville, Indiana, keluarga Nicholas menjadi khawatir terhadap nyawa mereka. Mereka mengumpulkan anak-anak mereka dan berkendara sejauh satu setengah mil ke rumah kakek. Kakek Nicholas adalah seorang pria kuat yang berpandangan kokoh. Ia pasti tahu apa yang mesti diperbuat. Saat mereka tiba di tempat kakek, mereka nyaris histeris. Teriak mereka. Nyalakan radio. Kakek mendengarkan sebentar lalu mulai tertawa. Ia memberitahu mereka bahwa itu suatu tipuan. Itu hanya sebuah acara radio. Bagaimana kakek tahu? Teriak mereka. Meraih alkitabnya, kakek berkata. Menurut ini, dunia tidak akan berakhir dengan cara demikian. Lalu dia mengingatkan mereka tentang kitab Wahyu dan apa yang bakal terjadi. Setelah beberapa saat, keluarga Nicholas menjadi tenang dan kembali ke rumah untuk menidurkan anak-anak. Kakek itu benar. Hal-hal ganjil telah terjadi dan masih akan terus terjadi di dunia ini. Sangka kala kitab Wahyu tidak menyembunyikan tanda-tanda bencana. Tetapi, Yohanes menulis kitab tersebut bukan untuk menakuti kita. Sebaliknya, kitab itu memberikan jaminan kepada kita bahwa tidak peduli seburuk apapun keadaan. Pada akhirnya, semuanya akan berakhir baik. Mari berdoa. Tuhan di surga, tenangkan kekhawatiran dan ketakutan kami dengan jaminan dari firman-Mu. Peristiwa-peristiwa akhir saman mulai kelihatan sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Untuk itu, Tuhan kami membutuhkan kuasa roh kudus untuk menyanggupkan kami melewati hari-hari itu. Agar kekhawatiran, ketakutan kami menjadi hilang. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.